Intro Selamat siang, selamat sehat dari Sudi Kota Bukur Kembali kembali lagi di Podcast Kesehatan dari Sudi Kota Bukur Saat ini dengan saya berkenaan arti penting Dan dimana sumber kita Karena ini itu yang menjoklah Terik banget bisa jadi alur spesial sepenyakit dalam di Sudi Kota Bukur Selamat sehat Selamat sehat dong Oke Baik Baik Oke dok Jadi saat ini kita akan membahas tentang Diabet ya dok Ya dok Ya dok Ya dok Jadi Diabet itu memang belum marah sekali tidak jadi ya dok Di Indonesia ya dok Sebenarnya di seluruh dunia juga sudah berapaan sih Karena dari itu kita akan membahas nih Cara melaksipasi dan Dan juga untuk menginfasasi kesehatan itu di masyarakat dan masyarakat seperti itu Nah ngomong-ngomong tentang diabetis ini dok Boleh kita jelasin pimpun nih dok Definisi, diabetis, diabetis, diabetis apa sih dok Jadi kalau Perdefinisi ya Dabetis, diabetis adalah sebuah itu Symbol untuk kumpulan di jalan klinis Yang terjadi akibat Atau sebagai akibat dari proses hiperklinik Atau peningkatan kering gula dalam darah Spekturnya luas Apa namanya Baik karena peningkatan Gula darah yang Sesat itu sendiri Ataupun komplikasi jangka panjang Karena memang Peningkatan kering gula dalam darah ini Apa namanya Punya kombinasi Berwarna diabetis Oke Jadi memang Diabetis itu Berarti yang berbahaya Ada komunitasnya dok Ada klasifikasi Baik Diabetis jadi Didefinisikan atau Diklasikan dalam beberapa Diabetis Jadi ada diabetis 1 Diabetis 2 Dan ada diabetis Stasional Namun Itu Lebih karena ciri-ciri klinis yang berbeda Tipe 1 Kita mengenal pasien-pasien Dari usia muda Dari usia muda Jadi karena Kegagal Kegagal pada Kegagal pada Kegagal pada Tipe 2 Tipe 2 Tipe 2 Tipe 2 Dan atas jaringnya Masih sulit tetapi terbentuk Suatu mekanisme yang kita sebut Reexistensi Jadi Insulinnya tidak umpan Jadi Bisa digunakan oleh hidupnya Jadi Bersalunya Bersalunya Setelah yang paling marah kita pasti adalah tipe lain, tipe lainnya adalah semacam gabungan ya, jadi pasiennya atau khususnya punya tipe 1, punya ciri tipe 1, tapi punya gambaran tipe 2 juga, jadi seperti tipe 1, tapi terjadi pada musim B, lebih lanjut atau sebaliknya seperti tipe 2, tapi terjadi pada musim B. Jadi ternyata ada muka kita ya dok, ya, kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira. Untuk tipe 1, itu nggak ada dok? Baik, statistik itu, tipe 2. Karena memang itu sesuatu yang dibangun bertahun-tahun, dari faktor genetik berperan, kemudian faktor genetik keturunan begitu, kemudian faktor pajaran lingkungan, faktor lifestyle, asipan kalor berlebih, sedentary lifestyle, itu berperan. Jadi ya pergeseran habit atau pergeseran perilaku generasi ke generasi membuat prevalensinya makin meningkat. Oke, jadi itu salah satu penyebabnya juga ya dok ya? Salah satu komponennya. Oke, baik dok. Nah, untuk gejalanya sendiri dok, untuk nyakit diabetes itu sebenarnya apa aja sih dok? Ya, banyak dan sebenarnya tidak spesifik. Cuma gejala-gejala khas yang sering kita dapati ketika gula itu sudah muncul. Perlu kita ingat bahwa gejala ini baru muncul ketika gulanya ini, kadar gulanya sudah meningkat dan untuk sekian waktu tertentu. Kalau baru meningkat untuk sesaat saja mungkin tidak ada gejaranya. Nah, jadi yang sering kita dapati itu adalah tanda keterias klasik yang kita sebut adalah polidipsi, poliuri, polifagi ya. Jadi pasiennya akan cenderung berkemih, sering sekali berkemih, terutama malam hari. Kemudian sebagai kompensasinya pasiennya akan lebih sering minum juga, sering haus. Lebih dari frekuensi yang biasa dilakukan. Satu lagi adalah lapar, sering lapar. Sering lapar, tapi di sisi lain badannya makin kurus, itu yang sering kejadian. Itu yang klasiknya. Namun sering kali juga kita dapat pasien yang sudah datang dengan gejala awalnya adalah komplikasinya. Datang sudah dengan kesemutan-kesemutan di kaki, ditungkai, dengan mata kabur. Laki-laki ada yang datang dengan gangguan disfungsi ereksi. Kemudian ada juga yang datang dengan luka yang sulit disembuhkan. Ada yang datang sudah dengan serangan jantung, dengan stroke. Jadi ada juga yang datang sudah dengan komplikasi-komplikasinya. Jadi yang pasien seperti inilah yang perlu kita tekan jumlahnya. Yang datang sudah dengan komplikasi. Makanya kita ambil topik sekarang kan investasi masa depan. Kenapa? Diabetes ini burden ekonominya besar sekali. Amerika Serikat saja mencatat lebih dari 400 miliar dolar itu habis buat diabetes saja. Kerugiannya ya maksudnya baik direct cost biaya langsung berubah batu-batan 300 miliar dolar, sisanya biaya tidak langsung. Waktu kerja yang terbuang, ongkotransportasi, dan lain-lain. Itu mencapai seperti itu jumlahnya. Di Indonesia juga kira-kira hampir sama, satu seperempat dari budget yang dikeluarkan untuk kesehatan itu untuk kuratif ya, untuk tata laksana kuratif itu terkait diabetes. Baik penggembatan langsungnya maupun tata laksana komplikasinya. Biasanya terkait seperti itu. Jadi dengan kita mengidentifikasi secara awal dari awal, mengatasi sejari-jari ini, akan kalau kita bicara baik ekonomik ya, baik ekonomi ya kita bisa menekan pengeluaran dan budget yang harusnya bisa digunakan untuk harian lain bisa dilokasikan untuk hal yang lebih penting. Ketimbang menangani komplikasi diabetes gitu. Baik, jadi ternyata komplikasinya itu banyak sekali ya dok ya. Bisa dari organ-organ mata, kemudian bisa kejambung ke ginjal ya dok ya. Baik, jadi dok bahaya banget ya dok ternyata diabetes itu. Kemudian ada nggak sih dok pencegahan-pencegahan yang bisa kita lakukan dok untuk investrasi itu dok ya? Seperti halnya semua penyakit degeneratif yang lain ya. Jadi diabetes ini sebenarnya tidak terjadi tiba-tiba. Jadi tidak, ya kecuali kalau yang tadi tipe lain ya, tapi itu kan populasinya kecil. Saya mungkin bicara dalam konteks sekarang tipe 2, yang memang populasinya paling besar, yang bisa dicegah gitu. Jadi awal dari orang sebelum jatuh ke diabetes itu biasanya ada beberapa periode tertentu, bisa dari 6 bulan sampai 3-5 tahun, mengalami yang kita sebut pre-diabetes atau menjelang diabetes sebelum diabetes gitu ya. fase-fase ini ditandai dengan kadar guladar yang sudah mulai meningkat, kejala biasanya belum spesifik ada, tapi sudah mulai ada perubahan parameter-parameter metabolik. Kita sebut dengan sindrol metabolik. Jadi tensi sudah mulai naik sedikit, lingkar perut sudah mulai bertambah, kemudian kolesterolnya juga sudah mulai meningkat gitu ya di LDL yang terutama. Jadi itu sindrol metabolik ketika itu sudah mulai ada, jadi sebaiknya guadar juga diperiksakan, sehingga ketika sudah masuk pre-diabetes, kita sudah mulai lebih agresif gitu ya. Nah untuk orang-orang yang punya faktor keturunan, orang tuanya kandung, orang tua kandungnya entah 1, entah 2, memiliki diabetes, melitus tipe 2, dianjurkan juga untuk melakukan screening begini. ketika usia di atas 30 tahun, di atas 30-35 tahun, dianjurkan untuk memerisakan gula darahnya, bisa mengunjungi fase kesehatan terdekat untuk melakukan pemeriksaan. Jadi ketika baru jatuh ke fase, kalau genetik kan mungkin susah dihindari ya, kalau tergitungannya. Jadi ketika baru jatuh di fase-fase yang apa namanya, pre-diabetes tadi, dapat diidentifikasi dengan dari awal, sehingga ketika intervensinya dari awal, kita belum perlu bata-bataan yang terlalu agresif, pasiennya bisa konsentrasi pada modifikasi lifestyle-nya, sehingga onset atau awitan diabetes itu bisa diundur. Jadi kalau itu takdir yang sulit dihindari, tapi kalaupun terjadi di usia yang sudah lebih lanjut lagi, maka diabetesnya tidak akan sempat menunggu komplikasi yang macam-macam yang banyak. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Bisa dijelaskan dok, gimana sih cara pencegahan secara praktikalnya dok? Apakah dengan kita makan makanan atau mengurangi makan makanan manis aja cukup atau bagaimana dokter? Jadi tadi ketika kita sudah diidentifikasi apakah diri kita ini, masing-masing dari kita ini adalah sudah masuk ke populasi berisiko, entah otor keterunan tadi, atau sudah masuk ke fase pre-diabetes tadi, dengan pengusahaan tadi, kita lakukan tindakan-tindakan yang kita sebut lifestyle modification, modifikasi gaya hidup. Pilar dasarnya adalah kendali antara asupan, asupan kalori, dengan ekspenditurnya, dengan pengeluaran atau pembakaran kalorinya. Kalori yang masuk, terutama dari makanan, noyaritas pastinya, kita sedianjurkan untuk mengendarikan butuh jumlah kalori yang masuk dengan cara memilah jenis makanannya. Jenis makanan yang dipilah, kita sebaiknya hindari karbohidrat yang simplek, gula, bayi-bayi, lebih formnya adalah sukrosa atau gula pasir. Kenapa? Karena gula itu adalah gula kosa, sukrosa itu adalah dua mokal gula kosa yang menjadi satu. Jadi ya itu adalah konten segula-gulanya gula itu ya sukrosa itu. Jadi yang sangat-sangat semurni-murni itu. Jadi itu benar masalahnya mungkin tidak mudah. Kenapa? Karena orang cuma ngeliat gula pasir dari yang, gula pasir tersebutnya sukrosa itu, dari yang ditambahkan di kopi, di teh, atau minuman. Padahal sebenarnya mungkin dari makanan-makanan yang dimasak di rumah sehari pun menggunakan bahan bakutu. Nah itu pun harus dihitung dan harus dikendalikan. Jadi sebisa mungkin dihindari. Nah disertai dengan eksersis, ekspenditurnya ditambah. Jadi usahakan ada olahraga, olahraga ini sifatnya adalah suatu lonjakan aktivitas. Jadi orang boleh saja berargumen, saya sudah nyangkul tiap hari satu hektare gitu. Tapi tiap hari gitu. Nah ketika tiap hari kita melakukan pekerjaan keras setiap hari, itu ada pembangunan kalau ini betul. Tapi kita tetap perlu melakukan suatu episode-episode lonjakan aktivitas yang menggunakan sekujur tubuh kita dan bergerak semua. Olahraga itu konsepnya seperti itu. Jadi meskipun sudah nyangkul tiap hari, tapi kalau nyangkul, kalau kita sudah sering melakukan itu, otomatis kita akan efisien tubuhnya. Jadi mungkin berat hanya di lengan saja, kaki tangan tidak terlalu bergerak banyak, misalnya contohnya. Tapi orang sudah merasa capek kerja di kantor, tiap hari duduk capek. Ya tapi sudah efektif. Tiap hari efisien, kalau tidak banyak terbakar lagi. Tetap perlu ada lonjakan-lonjakan aktivitas yang dilakukan secara berkala dan rutin. Seminggu tiga kali, seminggu empat kali, 30-45 menit, olahraga yang sifatnya aerobik. Bergerak, berkeringat ujung kepala ke ujung kaki, dilakukan. Berenang mungkin tidak berikat, tapi bisa juga, berenang boleh juga. Jadi yang menggerakkan seluruh tubuh. Itu sebaiknya dilakukan. Ketika itu dilakukan, disertai dengan lonjakan, dengan menjaga asupan kalori tadi, itu sudah sangat-sangat dapat berperan menekan laju peningkatan gula darah, resistensi yang mungkin terbentuk, dan kendali gula darah akan lebih baik. Ditambah lagi, teori-teori sekarang mengkaitkan juga diabetes dengan hal-hal lain. Stres misalnya, satu. Ketika kita stres, tubuh kita akan mengeluarkan namanya stres hormon, adrenalin, katekolamin, glukagum, dan lain-lain. Stres fisik maupun stres psikis ya. Psikis pengaruh, fisik juga. Misalnya kalau kita lagi cedera, lagi seoperasi, infeksi, dan lain-lain. Itu mereka adalah hormon-hormon yang kalau misalnya insulin itu menurunkan gula darah, mereka menaikkan gula darah. Karena memang fungsinya seperti itu. Ketika tubuh mengalami stres dan memerlukan gula darah lebih, mereka akan menaikkan. Jadi akhirnya tubuh akan memproduksi gula darah dari cadangan-cadangan yang dimiliki. Stres berpengaruh. Kemudian, apa namanya, ya terutama itu ya, terutama mungkin yang sekarang bisa kita modifikasi dari sisi life stress-nya seperti itu. Baik dokter, terima kasih dok. Kalau untuk pasien-pasien yang sudah terkena diabetes nih dok, kira-kira apa sih dok usaha yang bisa kita lakukan untuk biar nggak jadi komplikasi gitu dok, Kak. Nomor satu, sering sekali saya beri ke pasien-pasien saya, mungkin pas-pasien saya kalau di lihat, mungkin udah cengar-cengir gitu ya, biasa diomelin. Mindset ya. Berurusan sama diabetes itu mindset. Jadi, jangan dinafikan dulu. Bapak ada sakit diabetes nggak? Kadang naik, kadang turun dok. Itu pertanyaan yang jawabannya sebenarnya cuma iya atau tidak gitu. Jadi, ngaku dulu punya diabetes. ngaku dulu, terima dulu faktanya bahwa Anda diabetes begitu, kemudian sadari bahwa itu ada risikonya, dan jangan dinafikan nggak ada. Ibaratnya kita melihara anak-anak, punya anak di rumah gitu ya, melihara orang di rumah, atau seorang ikut kita di rumah, tapi bandel. Kalau kita anggap nggak ada, orangnya ya akan terjadi bandel. Jadi besar, merusak yang lain-lain. Diabetes juga gitu. Kalau kita dari awal kita sudah tidak menganggap dia ada dengan nyata, saya, kita nggak akan berubat sesuatu. Kalau sudah di-embrace kenyataan itu, sudah diperkenalkan bahwa dia diabetes, nah mari berubat sesuatu gitu ya. Pilarnya tiga. Pilar utamanya pernah diabetes itu tiga. Yang praktikalnya ya. Yang satu tadi kita sampaikan, dia. Eksersis nomor dua, nomor tiga adalah obatnya. Jadi dengan melakukan tiga hal ini, pilarnya akan terkendali. Jadi kalau kita, ibaratnya ada suatu, apa namanya ya, kalau ada suatu tatanya, kalau kita kakinya tiga itu ya firm. Kalau kita kurang satu, waktu jatuh. Jadi kalau sesuatu tiga-tiga pasti firm. Pada populasi-populasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan tiga-tiganya, kendali makanan, kendali, misalnya pasiennya usia lanjut, lututnya nyeri, suruh olahraga nggak mungkin. Pasiennya ada masalah kendali, kendali makan yang sangat-sangat berkerjaan di catering, misalnya gitu nggak bisa nggak makan. Misalnya, ya otomatis pilar-pilar yang lain nggak super kuat begitu. Jadi ya harus memahami kesimbangan antara tiga pilar ini ya. Nah, untuk memilah obat apa yang digunakan, berapa kalori yang bisa masuk ke tubuhnya, pola aktivitas seperti apa yang bisa dilakukan, itu nanti customis. Sangat customis. Customis case by case, pasien per pasien, tiap orang beda-beda, semua orang punya masalahnya masing-masing, dan itu gunanya kontrol. Kunjungi dokter terdekat, nggak harus melakses penyakit dalam, dokter umum saya rasa sudah punya kompetensi yang harus dimiliki untuk diabetes, nanti konsultasikan. Ya memang ada seninya juga ya dok ya, untuk mengobatkan diabetes ini ya. Jadi intinya ini kita harus menanamkan ke diri kita sendiri, kalau misalkan memang nggak boleh denial dulu ya dok ya, sebenarnya. Nah itu dia, jangan denial dulu. Nggak boleh denial dulu, dia harus menerima. Setelah itu baru kita melakukan ikhtiar-ikhtiar, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh dokter Iqbal ya. Baik dokter. Jadi gini dok, untuk terapi diabetes sendiri kan memang jangka panjang ya dok. Banyak sekali pasien-pasien yang khawatir, kalau misalkan obat yang diminum setiap hari, itu akan berbahaya kah kepada tubuhnya? Seperti itu dokter. Gimana dok, kira-kira penjelasannya? Ya. Gimana ya? Tidak ada obat yang punya efek lurus, tapi nggak punya efek samping. Itu nonsens. Semua obat efek lurus punya efek samping. Sebaliknya kalau ada suatu zat, dinyatakan punya efek luar biasa, tapi tidak punya efek samping, itu nonsens juga, itu mustahil. Diabetes, obat-obat diabetes juga begitu. Semua punya efek sampingnya. Namun, ketika diresepkan, ketika dikonsultasikan, dan dianjurkan oleh orang yang sudah mempelajari efeknya, tentu saja kita bisa kendalikan efeknya. Nomor satu, mindset-nya adalah kalau mau takut, takut sama penyakitnya dulu. Takut sama diabetesnya dulu. Jangan diluang sama obatnya dulu. Yang sudah nongkrong di tubuh kita, yang sudah bercokol di tubuh kita, itu diabetesnya. Obat itu belum masuk. Masuk juga belum datang ke duluan. Pasti banyak sekali seperti itu. Udah mikir jangka panjang, tapi abis itu ujung-ujung nggak berubat sama sekali. Diabetesnya dibiarkan. Ya udah, jadi lebih sulit. Jadi, obat-obatan diabetes punya efek samping, betul. Tapi, sepengetahuan saya, tidak ada yang merusak organ secara langsung dengan agresif. Ada obat-obatan yang memang ketika ginjalnya sudah lebih dulu terganggu, ketika liveness sudah terganggu, menjadi harus disesuaikan dosisnya. Atau dihindarkan. Iya, betul. Tapi ketika, itu karena organnya sudah rusak dulu, misalnya karena diabetes sudah bertahun-tahun, ginjal sudah rusak, ya mungkin nggak bisa pakai obat-obatan platformin atau sebegini orang yang long-acting, mungkin nggak bisa. Tapi, ketika dari awal normal fungsi ginjalnya diberikan obat diabetes, ya tidak akan rusak. Karena obat-obatnya tidak merusak fungsi ginjal. Memang, yang ada adalah organnya rusak duluan, obatnya jadi masuk, mungkin menjadi berbahaya untuk diberikan. Kenapa? Karena efeknya menjadi terlalu panjang, menunggu efek samping yang tidak diharapkan. Tapi, bukan obat yang merusak. Sebagian besar seperti itu. Jadi, sebenarnya pengobatan ini memang benar-benar manfaatnya juga ya dok ya? Maksudnya? Ya, risiko ada. Risiko ada tapi ya. Ya, berang jalan juga ada risikonya. Tapi kalau dikonsultasikan dengan baik, disertai dengan, tadi saya bilang pilarnya kan tiga ya. Sesuai ya. Kalau dietnya bagus, eksersisnya bagus, obat juga nggak harus banyak-banyak. Jadi, ya, saya bisa dihindari. Oke. Nah, baik dokter. Saat ini kita masuk ke sesi tangannya jawab ya dok ya. Dari sahabat sehat dari YouTube-nya. Dari komentarnya. Pertama, ada pertanyaan dari, oh nggak ada namanya. Selamat sore dokter, izin bertanya ketika seseorang SDH terkena diabetes dan bagaimana... Terkena diabetes. Oh, sudah. Maaf. Sudah terkena diabetes dan bagaimana agar tidak mengakibatkan komplikasi ke organ lainnya dok. Terima kasih. Tadi udah jawab. Ya, udah jawab tadi ya. Yang penting gunanya turun. Ya, kalau gunanya turun, dikendalikan dengan baik. Untuk waktunya selama mungkin, organ akan selamat. Oke. Pokoknya gunanya harus turun. Oke. Jadi, itu jawabannya ya. Semoga menjawab. Selanjutnya, pertanyaan nomor dua. Halo dokter, izin bertanya. Kalau diabetes itu, apakah benar jika turunan dari ibu, itu perlukan ke anak lebih besar daripada perlukan dari keturunan ayah? Ada. Ada literatur studi yang bilang seperti itu. Oke. Terus menggunakan hipotesa katanya game-nya ada di lesperm begitu ya. Oke. Tapi angkanya itu tidak signifikan. Cuma satu koma sekian dibanding satu. Jadi ya, pokoknya kalau ada sama satu ayah dan ibu ada diabetes-nya, ya kita siap-siap jaga-jaga aja. Ada yang bilang angkanya lebih tinggi, tapi bukan yang 5 banding satu gitu. Bukan dari satu koma sekian berbanding satu. Jadi, tidak terlalu signifikan. Jadi, tidak signifikan ya dok ya. Oke. Banyak nih dok pertanyaannya. Yang selanjutnya dok ya. Gak apa-apa ya dok. Pertanyaan nomor tiga. Ibu bertanya dok, ayah saya ada penyakit jantung koroner karena hipertensi. Terakhir lap gulanya itu 250. Apa itu terus diabetes dok? Dan apa mungkin terjadi serangan jantung karena gula tersebut dok? Kita memang tidak dianjurkan untuk mendiagnosis diabetes dengan satu kali pengukurannya, kecuali disertai gejala klasik. Jadi, kalau angkanya 250, tapi beliau ada gejala klasiknya, misal 3P tadi ada, atau dikonfirmasi bahwa itu jantung koronernya terkonfirmasi, misalnya memang betul-betul ada stenosis seperti itu, betul-betul itu komplikasi diabetes, berarti kita gantung diabetes seperti itu. Tapi, kalau hanya satu pengukuran saja, sebaiknya dikonfirmasi ulang. Karena kadang-kadang pada pasien dengan serangan jantung, pada pasien yang misalnya kondisi akut, kayak saya bilang tadi, pasien dengan kondisi akut, entah infeksi serangan jantung akut, trauma, kecelakaan, operasi, dan lain-lain, glukagonnya keluar, adrenalinnya keluar, gula bisa naik. Kita sebutnya hipergidikemia reaktif. Jadi, apa namanya, bukan diabetes, tapi pelonjakan gula sesaat, karena ada kejadian akut di tubuh orang tersebut, dipergidikmia reaktif. Nah, nanti pada pasien sebut, saya anjurkan sih, dicek ulang, dicek lanjutan, dicek nanti gula puasanya, gula 2 jamnya, atau dicek dengan HbA1c. Jadi, dipastikan apakah diabetes atau tidak. Konteksnya sebenarnya adalah, apakah nanti diperlukan kendali gula jangka panjang atau tidak. Itu saja sebenarnya. Kalau ternyata bukan diabetes, jadi mulanya selama perawatan kendungnya, menarik paksudnya di ICU begitu, tapi kegiatan yang misalnya video diabetes ya, nanti berlanjut sampai sampai selesai. Tapi kayaknya, kalau saya di belakang-belakang jangka koronel, di belakang-belakang kursi, 90% bulu orang yang datangnya diabetes, apa namanya, kalau saya serang aja dulu, ya mungkin sudah serang aja, kalau sudah disubatan masalah jangka koronami, yang sangat potensial. Oke, seperti ini juga juga pertanyaan yang sudah selesai. Uduk, hanya pokoknya untuk saya, mungkin, dan sebut saya, itu akan memiliki sebuah kursi, Uduk, atau kaya biayaan-kursi. Baik, ya, diabetes, salah satu pokoknya, identifikasi diri kita, apakah di populasi yang berisik bagi diabetes atau tidak. Apakah ada bangsa itu terluka, apakah jangka penurut kita itu lebih besar, apakah kita sudah melalui wakilannya tidak sehat, apakah sudah berada dan ada tanda ke arah jalan-jalan awal diabetes dan diabetes ketika tadi, di-deditasi, jadi kita masuk di populasi kesehatan ketika tidak, kita punya resiko ketika tidak, dan periksaan. Dengan memeriksakan, jangan takut ketika terdekon diabetes, tapi takutlah ketika dia tidak terdekon pasis. Karena ketika dia tidak terdekon pasis, apapun itu penyakit, solusinya masih bisa dicari. Lagi diabetes, ketika kita di-deditasi, kita masuk ke segal, sebabnya pasangan. Atau di-deditasi dulu lah setelahnya, berlaku. Jika di-deditasi, kita di-deditasi masing-masing. Terus, apa namanya, digaakan di-deditasi. Kemudian, berpulsa selanjutnya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik Doktor, berp explaining ya. Terima kasih. Buatanku semua, udah kesempatannya. Syaitu n Jumpa di podcast selanjutnya.